Sampai jumpa di video selanjutnya. Prof. Hingki Hindra Irawan Satari, Ketua Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau KIPI yang akan menjawab pertanyaan Anda. Prof. Hingki, sehat ya Prof? Alhamdulillah, terima kasih Timoti Jule ya. Sehat juga, terima kasih Prof. Hingki. Saya langsung saja Prof ke pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui Instagram. Ini yang pertama dari at underscore Michael S4. Selamat pagi dokter, saya Michael, mungkin Mikael ini baca ya. Mikael, usia saya 19 tahun, tinggi saya 166 dan berat 70 kg. Saya mempunyai riwayat infeksi lambung. Apakah yang mempunyai riwayat infeksi lambung bisa divaksin dok? Silahkan Prof. Terima kasih Timoti. Jadi Timoti ini melihatnya usia sudah eligible untuk divaksin. Vaksin, gisi cukup dari riwayat infeksi lambung itu tidak kontraindikasi untuk dilakukan vaksinasi. Jadi, kalau Michael merasa dalam keadaan sehat, baik minum obat atau tanpa minum obat, silahkan divaksinasi. Aman? Insya Allah, harusnya sih nggak ada masalah. Silahkan. Kalau ada, kadang-kadang kita mendengar setelah vaksinasi merasa ada gangguan di perut gitu dok. Oh iya. Itu gimana? Jadi, mungkin kalau ada gejala setelah diibunisasi, kan mungkin karena infeksinya, saya nggak tahu tadi kronis atau nggak. Tapi berapa kali punya obat yang biasa diminum, silahkan diminum. Ya, satu, dua kali. Kalau tidak membaik, berobat ke dokter. Tapi kalau sudah menghilang dalam satu dua hari, ya saya kira itu bukan gara-gara vaksinnya mungkin gara-gara itu ya. Immunization Stress Related Response. Ya, jadi kalau kita cemas, ya itu asap lambung pun dengan sendirinya akan berikat. Sehingga pada waktu kita dilakukan vaksinasi, itu akan mengganggu. Namun, beli saja obat yang biasa diminum, harusnya satu dua hari menghilang. Bahkan, harusnya tanpa obat bisa menghilang. Namun kalau melanjut, dikira-kira ke dokter. Untuk menyebab lain. Apakah ada yang lain? Karena kalau akibat diminumnya satu dua hari menghilang. Oke, nah kalau misalkan ada efek ya, bukan efek, atau mungkin sesuatu yang dirasakan. Seperti kan ada yang mengatakan ada sakit kepala, atau mungkin gangguan pada lambung, gitu. Ada tidak sih harus berapa lama baru boleh minum obat setelah vaksinasi, berapa jam kah? Atau mungkin sehari dulu dibiarkan vaksinasinya baru boleh minum obatnya? Atau ada larangan seperti itu tidak, dok? Jadi, obat itu untuk menyembuhkan penyakit. Penyakit itu menimbulkan gejala. Jadi, obat diperlukan bila ada gejala. Jadi, seperti Michael nih, dia ada infeksi lambung. Dia minum obat pencegah infeksi lambung. Tidak diajurkan. Namun, waktu divaksin, kemudian simbul gejala yang dikenal. Seperti infeksi lambung. Ya, segera minum. Jangan ditundang. Segera saja ya? Segera. Jangan ragu-ragu. Sesuai anjuran, sesuai dosis, dan lihat efeknya. Nah, harusnya membaik dalam satu-dua hari. Tidak perlu menambah dosis, tidak perlu mengurangi dosis, dan jangan menundang. Begitu gejala timur, segera berobat. Jadi, jangan ditahan-tahan dulu, nanti-nanti. Kalau sudah semakin sakit, baru minum, tidak perlu ya. Langsung saja, segera. Obat-obat secara umum tidak mengurangi daya lindung vaksin. Belum cukup bukti menyatakan ada obat ini mengganggu. Ya, ada ya obat yang pasti ya. Tapi obat-obat yang penyakit umum, yang gejala-gejala biasa kita rasakan, itu tidak mengganggu daya lindung vaksin. Silahkan. Jadi, ini dokter atau Prof. Hinggi mengingatkan, jangan juga jadi takut-takut. Malah jadi asam lambungnya naiknya karena takut, bukan karena vaksin. Oke, saya lanjutkan lagi, Prof. Hinggi, ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Ed Meli underscore Meliana Sari. Selamat pagi, dokter. Pada tanggal 3 Mei kemarin, saya baru kuret. Lalu tanggal 15 September kemarin, baru mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis pertama. Dan tanggal 13 Oktober, akan mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis kedua. Sedangkan itu hari masa subur saya, dok. Dan ingin memprogram hamil. Apakah setelah vaksin dosis kedua nanti, akan mengganggu program hamil saya, dok? Silahkan, Prof. Makasih, Meliana. Jadi, saya sudah pancana ya, karena masuk dalam program dan telah dilakukan persiapan. Kemudian juga menyediakan diri untuk mencegah terhadap penyakit yang berbahaya, untuk memaksikan kehamilan langsung aman. Maka, pada waktu nanti tiba saatnya untuk dipikirasi, itu tidak akan mempengaruhi program Meliana ini. Oke. Tidak akan mempengaruhi kesuburan, tidak mempengaruhi apa, perdarahan, tidak mempengaruhi apapun terhadap siklus mensuasi, karena ya, jalannya beda. Kalau pembuahan kan dirahim, hormonnya dari indung telur, ya, dan telurnya dari indung telur, yang disiapkan itu rahim. Karena rahim itu pabrik untuk pertemuan janin. Karena itu harus disiapkan dengan seoptimal mungkin. Suhunya, ketebalannya, kekentalannya, lendirnya, hormonnya. Nah, kalau pasti lain-lain lagi tempatnya. Dan tidak mempengaruhi hormonal. Jadi, justru rasa kecamasan itu yang akan mengurangi keberhasilan. Oke. Jadi, saya ajarkan, happy, bersyukur, niat, berdoa, itu justru menambah keberhasilan, menambah kesuburan, dan meningkatkan sisi imun juga. Jadi, mudah-mudahan niat tercapai, COVID dapat kita lindungi. Oke, jadi tidak ada efeknya terhadap program kehamilan. Jadi, harus dijalani dengan senang, dengan penuh percaya diri, begitu ya. Jangan sampai ragu-ragu, justru itu yang akan bisa mengganggu, gitu ya. Yang cemas itu, justru. Kecemasannya, ya. Jadi, jangan cemas, itu untuk Ibu Meliana. Semoga programnya lancar dan vaksinasinya bisa terlaksana dengan baik. Saya lanjutkan lagi, Prof. Fingki, ke penanyaan berikutnya. Ini dari atkosmos underscore abdlh, Abdullah, nampaknya ini, Kosmos Abdullah. Selamat pagi, dokter. Usia ibu saya 60 tahun. Ibu saya baru keluar dari rumah sakit pada tanggal 25 September kemarin. Ibu saya saat ini tahap recovery stroke yang diakibatkan hipertensi, pendarahan, dan penyumbatan. Apa boleh disuntik vaksin COVID-19, dok? Silahkan, Prof. Ya, jadi Ibu, benar dari Pak Mosmos ini mengalami gejala gara-gara penyumbatan dan pemuluh darah. Nah, tentunya proses recovery penyakit seperti demikian, memerlukan waktu yang berbeda-beda bergantung dari lokasi, luasnya daerah yang terdampak, usia, dan part-partan lain. Jadi, biasanya memerlukan waktu untuk pulih. Dan biasanya memerlukan waktu untuk memakan obat-obat jangka panjang. Nah, untuk itu harus petunjuk atas dokter yang merawat truk kemarin. Oke. Apakah pemuluh darah-pemuluh darah sudah lancar? Obat yang diminum tidak mempengaruhi kekentalan darah? Apakah sudah full recover? Apakah perlu fisioterapi? Nah, bila dalam keadaan terkendali, tak apa di imunisasi, ya? Namun, kalau mungkin baru satu minggu, dua minggu, harus dipastikan dulu, tidak ada gejala sisa, obat buat yang diminum tidak mempengaruhi keadaan secara hukum, baru bisa difaksin. Jadi, ini termasuk yang harus berkoordinasi erat dengan dokter yang menangani, ya, Prof? Karena tiap orang berbeda-beda pemulihannya, ya? Betul. Lomasi penyumbatannya beda. Jadi, harus ada surat dari dokter, ya? Oke, jadi silakan terus berkonsultasi dengan dokternya. Ini ibunya berarti harus tunggu lampu hijau dulu, gitu ya, Prof? Harus tunggu lampu hijau dulu dari dokter yang menangani. Tapi, begitu dokter mengatakan sudah aman, berarti ini sudah bisa. Bahwa ada kondisi penyakit yang pernah dialami, tidak menutup kemungkinan untuk divaksin, gitu ya, Prof? Hanya soal penundaan saja. Penundaan saja, oke. Namun suatu saat mudah-mudahan bisa divaksin. Oke, menunggu kondisi terbaiknya untuk divaksin. Baik, terima kasih Prof. Vicky sudah menjawab pertanyaan tersebut.